Terima kasih. Banyak yang berapa keadaan politik ini seperti itu. Kadang itu bukan bagian kita, bahkan waktu kita bukan dipergerakan di situ. Itu bagaimana? Sedangkan kita, kami butuh bahkan merangkul orang-orang yang di luar sini. Jadi begini, ibu-ibu punya handphone di tangan kan? Itu jadi media dakwah bagi ibu-ibu. Ibu bisa mempercepat, memperluas, bisa meyakinkan, menguatkan pihak-pihak lain yang bisa kita rangkul. Untuk bersama-sama dalam menguatkan perjuangan kita ini. Bisa. Sebagaimana ibu-ibu juga punya peranan dukung suami-suaminya. Agar suaminya banyak meluncur bela Islam, bela agama bersama para alim ulama. Dukung mereka. Contoh, ketika hamba Allah diberi oleh Allah amanah. Isteri. 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 Empat-empatnya mendukung. Akhirnya, Uzma dengan mudah meluncur kemana-mana. Karena tidak ada satu pun yang memegang kaki Uzma. Tidak ada satu pun yang memberatkan langkah Uzma. Akhirnya menjadi ringan. Ini bentuk peranan ibu-ibu. Apalagi di akhir zaman ini. Anak bujangnya. Pada pemuda-pemudanya. Menantu-menantu laki-lakinya. Kerahkan mereka untuk bersama dalam perjuangan ini. Dalam bahasa dan dalam gaya. Dalam langkah yang masih damai. Cara-cara damai. Bukan anarkisme. Bukan perang. Bukan pertumpahan darah. Tetapi tampil bersama para ulama. Bela Islam. Bela perjuangan ke depan. Dan ibu-ibu adalah bensin kami. Ibu-ibu adalah kekuatan kami. Tanpa dukung ibu-ibu. Kami lumpuh. Kami lemah. Ibu-ibu ini kelihatannya lembek. Tapi kekuatan sebenarnya ada pada ibu-ibu. Percayalah. Ketika ibu nangis sedikit. Kami jadi lemah, bu. Ketika ibu mewah sedikit. Kami kacau di luar sana. Tapi ketika ibu senyum. Dunia pun terasa indah bagi kami. Masya Allah. Baik. Ayah. Paham ya. Habibah. Ya. Taib. Ya. Tentang pergerakan. Itulah pergerakan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak boleh bergerak. Ikut juga keluar sana. Para maco-maco. Tidak boleh. Ya. Waqarna fi bu yutikunna. Tetaplah kamu di rumah-rumah kamu. Ibu-ibu tugas terbesarnya adalah mengkadar orang-orang yang ada dalam rumah untuk menjadi pejuang-pejuang dan pemimpin-pemimpin. Kita butuh uas-uas yang banyak. Kita butuh airs-airs yang banyak. Kita butuh uzma-uzma. Agim-agim yang banyak ke depan. Itu dari rahim ibu-ibu. Dari keturunan ibu-ibu. Dari cucu-cicit ibu-ibu. Jadi gembleng mereka. Itu pergerakannya. Buat apa nama? Majlis-majlis kajian ibu-ibu. Bentuk. Lalu hadirkan ulama-ulama yang kuat. Yang bisa menguatkan jiwa ibu-ibu. Dengan itu ibu-ibu bisa salurkan kepada anak-anak di rumah. Generasi kita di rumah. Dan buat terus pergerakan yang masif. Bagaimana bisa mengumpulkan infak sesama ibu-ibu. Terkenal dalam sejarah yang paling kuat berinfak itu ibu-ibu. Yang paling kuat sedekah itu adalah ibu-ibu. Cuba di zaman rasul. Ibu-ibu anting-antingnya keluar. Lepas. Cincinnya lepas. Dalam rangka untuk memilih Islam banyak ibu-ibu. Pesawat salawah satu. Salawah dua. Yang ada di Aceh sana. Itu kalau bukan ibu-ibu yang keluarkan kalung nyantin-nyantin semacamnya. Masya Allah. Jadi kalau begitu. Peranan ibu-ibu strategis sekali. Yaitu menjadi tulang punggung dalam dakwah ini. Anissa. Al-Mar'atul-Saliha. Dan wanita adalah Imadul Bilad. Tonggaknya negara ini adalah ibu-ibu. Jadi kalau tonggak tetap di posisinya ya. Jangan lari-lari pula tonggak ke sana ke mari. Biarlah yang bagi luar-luar itu kami yang urus. InsyaAllah. Baik. Kepada gurunda kita yang tercinta. Kita persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.